Gang RDKS di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat menjadi satu di antara lokasi terdampak banjir. Tak ayal, musibah ini menyebabkan puluhan warga dari gang RDKS terpaksa pergi mengungsi ke pengungsian yang disediakan pemerintah di kantor Kelurahan Condong. Heriawati, seorang warga gang RDKS menerangkan, pada 31 Januari kemarin, ketinggian air sudah mulai mengkhawatirkan sehingga membuatnya terpaksa harus mengungsi. Di jalan depan rumah itu, air sudah setinggi pinggang, di rumah sudah setinggi betis, terang Heriawati pada Kamis 2 Februari 2023. Ini bukan kali pertama dirinya mengungsi akibat banjir. Heriawati terpaksa mengungsi lantaran banjir rutin terjadi di Kota Singkawang hampir setiap tahunnya. Di tempat pengungsian, Heriawati dan para pengungsi lainnya tidur hanya dengan beralastikar atau kasur tipis. Meski begitu, pemerintah dan relawan membantu para pengungsi dengan menyediakan makanan siap saji dan tenaga kesehatan yang memonitor para pengungsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!